Halo apa kabar sahabat kicamania murai batu jumpa lagi di channel kami dimana lagi kalau bukan di channel Giova Bitfang Oke teman-teman di kesempatan kali ini kita akan membahas cara mengatasi murai batu over emosi dan cara mengenali ciri-cirinya ya Nah ikuti terus video ini teman-teman agar kalian tidak salah mendapatkan informasi dari channel ini Oke teman-teman terima kasih yang masih stay di video ini Sebelum kita lanjut kita buka dulu ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semoga saya selalu saya doakan kalian murah rezeki dan juga dimudahkan dalam segala urusannya Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya ya teman-teman Nah oke langsung saja kita akan membahas cara mengatasi murai batu over emosi dan kita akan berbagi tentang ciri-ciri murai batu yang over emosi ya teman-teman Nah teman-teman terkadang cara mengatasi murai batu over emosi itu memang susah-susah gampang ya teman-teman Apalagi jika tidak melihat kondisi ciri-cirinya Nah karena memang setiap ciri-ciri dari burung murai batu itu terkadang berbeda Ataupun setiap karakternya itu berbeda Ada yang langsung ketahuan ya teman-teman ada juga yang tidak ketahuan sama sekali ya teman-teman Nah maka dari itulah pemilik juga harus melihat kondisi burung itu sendiri Agar tidak salah dalam penanganannya ya teman-teman Nah jadi bagaimana cara mengatasi murai batu over emosi Nah cara mengatasi murai batu over emosi itu juga harus melihat kondisi ya teman-teman Dan keseimbangan dari burung tersebut Nah misalkan keseimbangan antara birahi emosi power ataupun stamina harus terjaga dan seimbang ya teman-teman Jadi ketiga hal ini kalian harus selaraskan Kalian harus seimbangkan harus balance ya teman-teman Nah langkah yang pertama untuk mengatasi murai batu over emosi adalah mengontrol pemberian ekstra fooding Nah pemberian ekstra fooding ini cenderung mempengaruhi emosi ya teman-teman Dan pertumbuhan dari burung itu sendiri ataupun burung murai batu kesayangan kita semua ya teman-teman Nah ketika kondisi tubuh dan perkembangan tidak stabil Kemungkinan besar murai batu juga akan lebih emosi ya teman-teman Ataupun emosinya naik Nah maka dari itu kalian harus selalu kontrol pemberian ekstra fooding Agar murai batu tidak emosi selama waktu yang berkepanjangan ya teman-teman Jadi kalian harus mengontrol dengan berkala ya teman-teman Apakah murai batu kalian ini emosi Emosi itu bisa didapatkan dari ekstra fooding dan juga penjemuran ya teman-teman Jadi kalian harus hati-hati dalam hal ini ya teman-teman Nah selanjutnya kita harus mendapatkan settingan yang tepat Nah maksud dari mendapatkan settingan yang tepat Ini adalah menyeimbangkan semua yang ada di burung murai batu ya teman-teman Nah ketika birahi emosi dan stamina bisa seimbang Maka kemungkinan besar murai batu tidak mudah agresif Cobalah kalian lakukan trial error ya teman-teman Ataupun melakukan percobaan lebih tepatnya Kita melakukan observasi terlebih dahulu Melakukan percobaan terlebih dahulu Contohnya seperti ini Jika kalian memberikan murai batu kalian Dengan harian JK 8 ekor pagi sore Nah nanti efeknya seperti apa untuk burung kalian masing-masing di rumah Nah seperti itu ya teman-teman Nah kalau sudah ketahuan Apakah itu bisa dinaikkan ataupun dipangkas ya teman-teman Jadi kalian melakukan trial error Atau melakukan percobaan ini Dengan melihat perbedaan Jika murai batu kalian diberikan pakan yang ekstrim Ataupun melihat perbedaan Mana yang cocok murai batu kalian ini Untuk settingan JK nya ya teman-teman Jadi seperti itu ya teman-teman Karena hal ini juga diperlukan ya teman-teman Agar murai batu kita ini mendapatkan settingan yang tepat Nah teman-teman Selanjutnya adalah penjemuran yang sesuai ya teman-teman Salah satu cara mengatasi murai batu over emosi Adalah melakukan penjemuran yang sesuai dan tidak berlebihan teman-teman Karena penjemuran yang tidak sesuai Bisa menyebabkan murai batu ini lebih stres Dan bahkan cenderung agresif ya teman-teman Nah maka dari itu penjemuran yang sesuai juga merupakan langkah awal Agar burung murai batu tidak mudah emosi Nah jadi maksudnya begini teman-teman Penjemuran ini harus disesuaikan dengan karakter Maksudnya seperti itu Jadi jika murai batu kalian ini over emosi ya jangan dijemur Jika murai batu kalian ini malas bunyi ataupun pelambat panas Kalian bisa jemur secara rutin Bahkan kalian wajib mengumbar burung tersebut ya teman-teman Oke teman-teman kita lanjut untuk poin yang keempat Melihat kondisi birahinya Nah teman-teman ini juga sangat penting ya teman-teman Kondisi birahi sangat mempengaruhi emosi ya teman-teman Dari burung murai itu sendiri Bahkan hampir 90% burung akan lebih agresif Nah maka dari itu Melihat kondisi burung saat lagi birahi Ataupun sedang birahi Pemilik juga harus melakukan perhatian ya teman-teman Ataupun kalian lebih peka untuk melihat kondisi murai batu kalian Nah ketika kondisi birahi tersebut tidak disalurkan oleh burung Maka burung juga akan mudah stres ya teman-teman Ketika kondisi burung kalian stres Maka akan menyebabkan kondisi emosinya juga tidak stabil Nah teman-teman Kondisi emosi yang tidak stabil ini Yang memuncak ya teman-teman Bisa menyebabkan murai batu kalian Bisa cabul ya teman-teman Itu yang paling parah Dan itu resiko yang paling tinggi ya teman-teman Yang sering terjadi Jadi kalian harus tetap mengontrol kondisi emosinya ya teman-teman Dan juga birahinya Nah kita lanjut ya teman-teman Coba lihat karakter burung kalian Nah jadi Ini juga penting ya teman-teman Untuk melihat karakter burung kalian di rumah Semua tipe burung memiliki karakteristik yang berbeda ya teman-teman Baik dari satu burung dengan burung yang lainnya Nah ketika karakter burung yang kalian miliki Genderung kalak Berarti burung tersebut tidak sedang over emosi ya teman-teman Hal tersebut karena burung murai batu itu memiliki karakter yang kalak Dan sudah dari lahirnya seperti itu ya teman-teman Nah kalau karakter yang cenderung galak Maka pastikan burung murai batu tersebut mendapatkan asupan makanan yang sesuai ya teman-teman Nah teman-teman burung yang galak ini Ciri-cirinya adalah burung yang sangat responsif ya teman-teman Ketika mendengarkan suara Apapun ya teman-teman Suara benda jatuh Suara burung lain Pasti dia akan respon ya teman-teman Nah inilah ciri-ciri burung yang galak ya teman-teman Jadi kalian harus hati-hati ya teman-teman untuk memberikan Jumlah ef Ataupun settingan harian untuk burung yang Termasuk karakternya cenderung galak ya teman-teman Nah oke teman-teman Kita langsung masuk ke ciri-ciri burung murai batu yang over emosi Nah ketika melihat musuh dari dekat Ciri-ciri murai batu yang over emosi akan cenderung menerjang sangkar ya teman-teman Jadi itulah ciri-ciri yang pertama Ciri-ciri lainnya adalah murai batu sering tidak tenang ya teman-teman Jadi kelabaan sana sini ya teman-teman Yang ketiga sering mencapik-capik ekonnya dalam beberapa waktu ya teman-teman Nah selanjutnya Memainkan suara kretekannya dengan jelas ya teman-teman Keras ya dan juga keras sekali ya teman-teman Dan yang terakhir adalah jarang sekali membuka sayap Nah jadi burung murai batu ini pasti selalu pasang badan Yang namanya emosi ya teman-teman Burung emosi pasti akan ingin mencari lawan ya teman-teman Nah itulah ya teman-teman beberapa tips dan cara mengatasi murai batu over emosi Kenalilah ya teman-teman ciri-cirinya terlebih dahulu Karena setiap karakter burung berbeda-beda Cobalah mengenali karakter burung kalian di rumah sebelum melakukan tindakan ya teman-teman Dan saya ingatkan ya teman-teman ikuti terus channel ini di channel Giova Bitbump Untuk memperoleh informasi seputar murai batu ya teman-teman Dan juga cara-cara merawatnya Jangan lupa ya teman-teman untuk like video ini Jika kalian menyukai video ini Karena like kalian sangat berharga untuk channel ini Agar dapat berkembang ya teman-teman Dan saya ingin tahu teman-teman pendapat kalian silahkan tulis di kolom komentar Oke terima kasih saya Giova Salam kicamania murai batu Salam sukses untuk kita semua Terima kasih telah menonton